Dinas Pertanahan terletak di Jalan Takengon, Isak, Kampung Kung, Kecamatan Pegasing. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dibentuk berdasarkan Kanun Kabupaten Aceh Tengah No. 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah. Saya adalah Rizky Ramadan Nasution, salah satu CPNS peserta Latsar Golongan 2 Angkatan 10 Kelompok 3 Tahun 2023 yang mengambil judul, Digitalisasi Dokumen Keuangan Secara Online menggunakan media penimpanan berbasis cloud storage yang diterapkan di Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk membuat digitalisasi dokumen keuangan tersebut adalah sebagai berikut. Kegiatan pertama adalah menginvetarisasi dokumen yang akan didigitalisasi dengan 3 tahapan yang terdiri dari konsultasi dengan atasan mengenai dokumen apa saja yang dapat digitalisasi, membuat list dokumen yang akan didigitalisasi, dan menginvetarisasi dokumen. Kegiatan kedua adalah membuat daftar ceklis telengkapan dokumen dengan 4 tahapan yaitu konsultasi dengan atasan mengenai pembuatan daftar ceklis. Dan selanjutnya mentor mengarahkan untuk konsultasi dengan pegawai BPKK Kabupaten Aceh Tengah dengan mempelajari buku pedoman penatausahaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten, APBK. Tahapan berikutnya pembuatan daftar ceklis dokumen dan pada tahapan ini coach memberikan saran untuk pembuatan daftar ceklis digital. Tahapan berikutnya yang itu melakukan sosialisasi mengenai daftar ceklis yang dilakukan di Aula Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ketiga adalah membuat akun platform Cloud Storage, Google Drive, dan format tampilan yang terdiri dari 3 tahapan yaitu mempelajari media penyimpanan Cloud Storage, Google Drive, membuat akun Google Drive dan login ke aplikasi Google Drive dan mengatur tampilan Google Drive, membuat folder-folder sesuai dengan kebutuhan penyimpanan dokumen. Kegiatan keempat adalah mengungah dokumen di platform Cloud Storage, Google Drive, yang terdiri dari 3 tahapan yaitu melapor kepada atasan mengenai tahapan yang sudah dilakukan, men-scan berkas-berkas yang akan di-upload di Google Drive, mengunggah dokumen keuangan sesuai dengan folder-folder yang telah disediakan, membuat grup WA khusus untuk pengelola dokumen keuangan. Kegiatan kelima adalah menerapkan Cloud Storage sebagai media backup data dan sharing data yang terdiri dari 3 tahapan yaitu membuat list email para staff, membuat link akses untuk staff dan mensyaranya di grup WA, membagikan link tutorial dalam penggunaan aplikasi Google Drive. Kegiatan keenam adalah mengevaluasi, pay-ad-back, umpan balik, atas pemanfaatan Google Drive sebagai media backup data dan media sharing yang terdiri dari 3 tahapan yaitu merekam video kegiatan berserta testimoni, mengedit video yang telah direkam, mengunggah video ke kanal YouTube. Dari kegiatan yang berjudul digitalisasi dokumen keuangan secara online menggunakan media penyimpanan berbasis Cloud Storage yang telah diterapkan berikut adalah beberapa video testimoni. Dengan adanya digitalisasi dokumen keuangan ini, maka dapat meningkatkan efisiensi, waktu, dan tenaga karena bekas fisik telah disimpan dalam bentuk subcopy dan mempercepat proses penceriaan dokumen pada saat dibutuhkan. Dan dapat juga memperguna pekerjaan dalam penyusunan laporan yang membutuhkan data-data keuangan. Untuk penggunaan Google Drive ini dapat diakses di mana saja. Selama terhubung dengan koneksi internet, saya rasa dapat mempermudah pekerjaan saya dalam memantau kegiatan serta pengajuan kegiatan yang akan diaksanakan. Serta dengan adanya daftar checklist ini membuat efisiensi waktu dalam pengajuan lebih mudah. Saya pendahara Dinas Sumpah Tanahang. Nama saya Lahuddin. Jadi saya di sini sangat terbantu dengan adanya digitalisasi dokumen ini. Masa tentunya masa keuangan yang berpada khususnya. dimana contohnya mempermudah saya dalam pencarian data keuangan dan mempermudah pengajuan untuk ke depannya. Nantinya jumlah anggarannya akan diajukan. Mungkin di sini saya sampaikan aplikasi ini sangat membantu saya sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nariki, saya berharap dengan adanya digitalisasi dokumen keuangan yang diangkat menjadi jodoh yang menggunakan Google Drive ini dapat mempermudah dalam mengakses data keuangan pada Dinas Pertanahan. kapan kita membutuhkannya selama kita memiliki jaringan internet. Dan untuk daftar cekris yang telah dibuat dapat mengurangi perjalanan resiko kesalahan tidak lengkapnya dokumen yang akan diajukan ke bagian keuangan Dinas Pertanahan. Terima kasih. selamat menikmati.